Berapa banyak porsi dan frekuensi makan yang dianjurkan untuk Ibu Halmiel? Porsi makan yang dianjurkan dalam sehari untuk makanan pokok sebanyak 5 porsi dalam sehari. Satu porsi makanan pokok setara dengan 3 per 4 gelas atau setara dengan 2 jambang nasi atau sebesar 100 gram. Dalam satu porsi karbohidrat atau makanan pokok ini mengandung energi sebesar 175 kilokalori. Porsi makan yang dianjurkan untuk lauk hewan ini sebanyak 4 porsi dalam sehari. Satu porsi lauk hewan ini setara dengan 1 potong sedang daging atau sebesar 50 gram. Nah, dalam satu porsi lauk hewan ini mengandung energi sebesar 75 kilokalori. Porsi makan yang dianjurkan untuk lauk nabati sebanyak 4 porsi dalam sehari. Satu porsi lauk nabati setara dengan 2 potong sedang tempe atau sama dengan 50 gram. Dalam satu porsi lauk nabati ini mengandung energi sebesar 80 kilokalori. Porsi makan yang dianjurkan untuk sayur-sayuran sebanyak 4 porsi dalam sehari. Satu porsi sayuran setara dengan 1 gelas sayur tanpa kuah atau sebesar 100 gram. Dalam satu porsi sayuran mengandung energi sebesar 25 kilokalori. Porsi makan yang dianjurkan untuk buah-buahan sebanyak 4 porsi dalam sehari. Satu porsi buah-buahan setara dengan 1 potong besar semengkak atau setara dengan 120 gram. Dalam satu porsi buah-buahan mengandung energi sebesar 50 kilokalori. Porsi makan yang dianjurkan untuk susu yaitu satu porsi dalam sehari. Satu porsi susu setara dengan satu gelas susu sapi atau sebesar 200 gram. Dalam satu porsi susu mengandung energi 125 kilokalori. Porsi makan yang dianjurkan untuk minyak yaitu sebanyak 5 porsi dalam sehari. Satu porsi minyak sama dengan 1 sendok teh atau 5 gram. Dalam satu porsi minyak mengandung energi 50 kilokalori. Asupan minyak bersumber dari pengolahan makanan seperti menggoreng, menumis, penggunaan santan, dan bentegar. Porsi makanan dianjurkan untuk gula yaitu dua porsi dalam sehari. Satu porsi gula sama dengan 1 sendok makan atau 20 gram. Dalam satu porsi gula mengandung energi sebesar 50 kilokalori. Asupan gula bersumber dari kue manis, teh manis, dan minuman manis lainnya. Berikut merupakan contoh pembagian porsi makan dalam sehari. Makanan pokok sebanyak 5 porsi dibagi ke dalam makan pagi, sendik pagi, makan siang, sendik siang, dan makan malam yang masing-masing 1 porsi. Untuk lauk hewani, sebanyak 4 porsi dibagi menjadi makan pagi 1 porsi, makan siang, dan makan malam 1,5 porsi. Untuk lauk nabati yaitu 4 porsi dalam sehari dibagi menjadi makan pagi 1 porsi, sendik pagi 1,5 porsi, makan siang 1 porsi, sendik siang 1,5 porsi, dan makan malam 1 porsi. Untuk susu, karena hanya 1 porsi dalam sehari, dapat dijadikan sebagai sendik malam. Untuk sayuran yaitu 4 porsi dalam sehari dibagi menjadi makan pagi 1 porsi, dan makan siang serta makan malam 1,5 porsi. Untuk buah, 4 porsi dalam sehari dapat dibagi menjadi sendik pagi, makan siang, sendik siang, dan sendik malam masing-masing 1 porsi. Untuk minyak yaitu 5 porsi, dimana makan pagi 1 porsi, sendik pagi 1,5 porsi, makan siang, dan sendik siang, serta makan malam 1 porsi, serta sendik malam setengah porsi. Lalu untuk ulah, 2 porsi dibagi menjadi sendik pagi, sendik siang 1 porsi, dan sendik malam setengah porsi. Berikut merupakan porsi makan sehari untuk ibu hamil jika dibandingkan dengan wanita usia subur. Untuk makanan pokok, pada wanita usia subur mengonsumsi 5 porsi dalam sehari. Untuk ibu hamil trimester 1 masih sama, yaitu 5 porsi, sedangkan untuk ibu hamil pada trimester 2 dan 3 mengonsumsi 4 porsi. Untuk protein hewani, pada wanita usia subur mengonsumsi 3 porsi dalam sehari. Sedangkan untuk ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, masing-masing 4 porsi dalam sehari. Begitu juga untuk protein hewani yang dikonsumsi oleh wanita usia subur sebanyak 3 porsi dalam sehari, sedangkan untuk ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 sebanyak 4 porsi dalam sehari. Untuk sayuran, wanita usia subur mengonsumsi 3 porsi sayur dalam sehari, sedangkan untuk ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 mengonsumsi 4 porsi sayur dalam sehari. Untuk buah-buahan, wanita usia subur mengonsumsi 5 porsi buah dalam sehari, sedangkan untuk ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 mengonsumsi 4 porsi dalam sehari. Untuk minyak, tidak terdapat perbedaan karena pada wanita usia subur dan ibu hamil trimester 1, 2, maupun 3 mengonsumsi 5 porsi minyak dalam sehari. Begitu pula untuk konsumsi gula dalam sehari, yaitu wanita usia subur ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 mengonsumsi 2 porsi gula dalam sehari. Yuk, perhatikan porsi dan jadwal makan bunda setiap harinya ya!